Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menemukan 8 hektare ladang ganja di dua desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Dari 8 hektare ladang ganja ini, total ganja yang disita sebanyak 8 ton. 8 hektare ladang ganja yang ditemukan petugas BNN Sumatera Utara terbagi dalam tiga lokasi berbeda, yakni dua ladang di desa Banjar Lancat dan satu ladang di desa Suraboyan, Kabupaten Mandailing Natal. Penemuan ladang ganja tidak terlepas dari informasi yang diperoleh petugas dari warga, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNNP Sumatera Utara, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TMI. Dalam pengungkapan kasus ini sendiri, petugas tidak menemukan pelaku yang menanam ganja, namun identitasnya sudah diketahui dan sedang dalam pengejaran petugas. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjenpol Atrial menyebut, dari tiga ladang yang ditemukan, total ganja yang disita ditaksir beratnya mencapai 8 ton dan langsung dilakukan pemusnahan di lokasi. Namun beberapa batang ganja juga dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan. Ladang ganja yang ditemukan sendiri terletak jauh dari pemukiman warga, dan untuk sampai di lokasi petugas harus menyusuri sungai di tengah hutan, karena lokasi penemuan ladang ganja berada di areal perbukitan. Kawasan pegunungan di Kabupaten Mandaling Natal selama ini memang kerap dimanfaatkan pelaku narkoba untuk dijadikan lokasi penanaman ganja.